Buku Pong, balik lagi di Buku No Liban Hari ini kita lagi berkesempatan ke Hakone Dan di Hakone itu ada tempat yang Banget banget terkenal Namanya Uwaku Uwakudani Yang paling terkenal itu ada gunung Merapi Jadi ada onsen gitu Walaupun masih aktif tapi gak berbahaya Dan yang paling terkenal juga Selain gunungnya si telur hitam Telur yang hitam Ini dari onsen ya Di sini tempat yang terkenal Tentang onsen Jadi mereka bikin hal ini Jadi di dalamnya gimana ya Ya coba buka yuk Jadi aku pakai ini ya Yang di samping aja Pakai kepalanya di samping itu loh Coba pinjam aja Pinjam ya Gak bisa Coba buka yuk Coba buka yuk Aik Bukan hitam Daramannya putih Jadi putih hitam Coba yuk Mereka Kasih kita Galam Yang apa ya Special Coba yuk Itadakimasu Hmmm Hmm, enak, tapi enak dari, bukan telur, tapi enak dari telur. Konon katanya, kita udah makan 1 telur, kita panjang umur 7 tahun. Jadi, kita udah makan 5 telur, berarti 35 tahun, panjang gitu. Di jalan juga ada harumkan, harumkan saya. Oh, harum sulfur. Bau-bau, bau-bau sulfur gitu. Telur gitu. Telur busuk? Ya, telur busuk. Kamunya kayak gitu, ya kan? Bau tapi, ya enak gitu. Bau tapi enak gitu. Ah, enggak ngerti aku ya. Jadi, kita lihat aja gimana keasihkannya di buku notribe. Kita lagi ada nih. Waduh, Dari. Waduh, Dari. Waduh, Dari. Waduh, Dari. Ini ketinggiannya di antara 800 sampai 1000 meter. Banyak banget itu, hijau-hijau apa kuning-kuning gitu? Iya, kuning-kuning itu sulfur, kan? Kuning-kuning, itu sulfur. Dan baunya, oh my God. Oh my God. Gimana, gimana? 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 Lihat kamu udah berantakan banget ya, Cok? Berantakan banget ya. Gila berantakan banget kamu. Gila, buku-bu. Ini kan kenceng banget. Gila, bener-bener. Super banget. Sampai kita itu susah banget tuh jalan tuh ya. Ya, aku baru tau kalau terlalu dingin. Ya, teringganya sakit banget gitu. Padahal suhu di sini tuh cuma 9 derajat Celcius. Tapi anginnya tuh kenceng banget jadi ngerasa tambah dingin. Asli dingin banget. Tadi itu banyak banget ya, yang rock-nya itu keangkat ya? Iya. Pemandangannya mantep banget. Iya. Iya. Pemandangan gunungnya. Wow. Gunung Fuji. Wow. Wow. Super banget. Super banget. Masih di atasnya. Ada salju ya? Masih ada. Iya. Kita juga ngantri. Tadi kita ngantri 1 jam lebih. Iya. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Selamat menunggu sepaket. Gimana guys? Ini tempat yang apa ya? Laut ya? Bukan laut, ini apa ya? Danau, danau. Ya, danau. Dia tuh kapalnya mau apa ya? Tanjang? Batak gelang? Iya. Cuma buat foto disitu doang nih, si gate merah ini nih ya. Di gate merah ini, orang-orang bikin ini berbaris yang antri. Kurang lebih lima puluhan orang kayaknya banyak banget nih. Kamu rela nunggu disini buat foto disana? Ya. Mau ngapain kamu kok, semangat banget? Semangat, semangat berdoa. Mau berdoa? Ya. Cucu baju yuk. Cucu baju? Cucu tangga yuk. Cucu baju. Cucu baju. Cucu tangga. Akhirnya kita tadi sampai di kuil ini namanya Hakone Jinja. Kuil Hakone? Ini berdoa. Ini berdoa dari harapan. Harapan gitu. Turis-turis. Tulis harapannya disitu gitu. Ada contoh kemana? Ya, ini aku mau jadi orang baik. Aku mau masuk Universitas Tokyo gitu. Dan ini mungkin bocah ya. Aku mau ke sekolah gitu. Karena mungkin Corona ya. Oh mungkin. Kalau kamu? Kalau aku? Kalau aku sih, aku mau dapat banyak duit gitu. Duit. Bukepong, kita udah nyampe di Atami. Atami itu kota di samping Hakone. Kalau Hakone itu kan masuknya Prefecture Kanagawa. Kalau Atami itu udah masuk Shizuoka. Atami itu kayak kota tua gitu loh. Iya gitu ya. Tapi rame banget loh. Ini ternyata jadi tempat wisata juga ini. Buat orang-orang Jepang ya. Karena jarang lihat orang asing kan. Oh iya, banyak ya. Tapi banyak orang Jepang. Caco, tadi neneknya bilang apa? Neneknya tunggu 30 menit. Tunggu 30 menit. Karena banyak orang. Banyak orang. Dan ada yang Lita Besi gitu. Pusang-pusang. Ada yang pesan gitu. Jadi kita mau langsung main ke shopping streetnya ya. Ya, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan dulu yuk. Kota tua. Kota tua ini. Lucu ya? Bener-bener tua. Oh, tutup ya? Oh, tutup. Karena udah malam. Iya. Tapi itu toko tradisional. Ya, pasar-pasar. Pasar tradisional ya. Kalau di sini, pasar yang modernnya. Ya, yang modern. Heiwa Street. Oh, Heiwa Street. Gak ada Indonesia ya. Hah? Oh iya. Kok gak ada bendernya Indonesia di situ? Thailand gak ada. Oh, tega dia. Oh, tega dia. Oh, tega dia. Guys, akhirnya kita dapat tempat spesial banget ya. Spesial banget ya? Kita nunggu sampai Udah satu jam kayaknya. Satu jamnya. Luar biasa. Jadi kita harus pilih makanan yang enak banget. Bener-bener yang favorit banget. Wow. Pip-pip. Pip-pip-pip. Pip-pip-pip. Pip-pip. Pip-pip. Puk-pong, karena kita bener-bener lapork banget. Jadi kita pesen dua kapal ikan, guys. Dua kapal ikan. Ini semuanya mentah. Semuanya mentah kecuali punya syacoy ya? Iya. Syacoy ini ikannya udah dibakar kayaknya. Iya gitu. Selamat makan. Buk-pong enak banget bener-bener. Dan berikutnya kita mau langsung check-in hotel. Sebelumnya kita harus pindah tempat lagi ini. Lebih lama lagi. Puding. 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 Yang mau puding. Raise your hand. Yang mau puding. Yang mau puding. Oke Buk-pong itu dulu buat malam ini ya Buk-pong ya trip kita selama Golden Week ini untuk yang hari pertama kita jalan-jalan ke apa? Atami. Ini di Atami sebelumnya kita ke Hakone terus kita juga main ke apalagi itu ya pokoknya macam lah macam-macam tuh dari seharian ini. Ya sampai sini dulu vlog kita kali ini Buk-pong. Thanks for watching and always be smart and jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Share juga ya. Share juga, share, 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 share. Oke? Sampai yo. Sampai yo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.